Halo guys, dimanapun kalian semua berada, terimakasih kalian masih setiap channel ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan sedikit berbagi tips dan cara mudah membuat gambar mini untuk konten video kita di Youtube. Dengan menggunakan Android tentunya. Ada 3 buah aplikasi yang kita perlukan pada waktu kita membuat gambar mini untuk konten kita di Youtube. Yang pertama, Yang kedua, Dan yang ketiga, Kreator Studio. Jadi, kita akan membuat gambar mini untuk konten video kita di Youtube itu menjadi lebih menarik, lebih unik, dan juga lebih kreatif ya guys ya. Seperti miliknya Edo Gel, atau seperti Bagaimana caranya? Cukup mudah. Jika kalian ingin belajar, Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan sama-sama belajar. Oke guys? Jangan kemana-mana. Check it out, yo. Oke guys, kita langsung saja ya. Jadi, gue saranin jika kalian ingin membuat gambar mini untuk konten video kalian di Youtube. Jadi, gue saranin kalian mengambil gambar di salah satu video kalian. Gue akan mengambil contohnya dulu. Nah, ini video gue. Di sini kalian bisa mengambil bagian mana saja yang menurut kalian bisa mewakili konten video kalian di Youtube. Oke, ini gue cukup, gue kira ini cukup bagus. Tinggal kita screenshot saja. Pemilihan gambar selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Agar lebih menarik gambar mini kita. Di sini gue akan membuat satu buah logo ya guys ya. Di sini gue sudah menyediakan satu gambar yang isinya hanyalah sebuah green screen saja warna hijau. Di sini gue akan masuk ke aplikasi Peace Art. Untuk logo sendiri, kalian bisa menentukan sendiri kalian ingin menulis logo apa saja yang kalian inginkan. Ini sebagai contoh saja. Sudah selesai, tinggal checklist. Atur posisinya. Di sini kalian bisa memilih jenis tampilan untuk tulisan logo kalian sendiri guys. Ini yang gue pilih. Untuk warna juga kalian bisa memilih. Untuk warna kalian bisa pilih atau menentukan sendiri. Setelah warna, kalian bisa untuk bayangannya klik warna lagi. Coretan ya guys. Klik warna. Dan di sini gue akan menggunakan warna hitam. Ketebalannya juga bisa kalian atur guys. Seberapa tebal warna di luar tulisan tersebut. Dan di sini juga kalian bisa memvariasikan logo kalian dengan klik ini bengkokkan. Dan kalian bisa membengkokkan tulisan kalian seperti ini. Oke, gue pikir cukup keren. Checklist. Dan di sini kita akan menggunakan alat. Klik pemotong yang berbentuk segitiganya guys ya. Jadi di sini kalian bisa memilih model apa saja untuk tema kalian ataupun logo kalian. Dan di sini juga akan mewakili gambar mini kalian. Sudah cukup pas. Oke, cukup keren segini. Next. Untuk ukurannya. Untuk warna garis luar kalian juga bisa mirip. Di sini gue memilih warna merah ya guys ya. Dan untuk ukuran ketebalannya kalian bisa pilih sendiri. Bisa atur sendiri. Oke, simpan. Kita next. Simpan secara pribadi. Klik saja centang buang karena sudah masuk ke. Gambar yang kita bikin tadi untuk logo sudah masuk ke galeri kita. Kita akan masuk ke aplikasi SketchUp sekarang guys. Klik tambah. Koas. Lalu Laskap ya guys agar besar. Klik gambar kamera di sudut kiri. Tambah gambar. Pilih gambar yang ingin kalian jadikan. Gambar media guys ya. Kita perbesar. Sudah cukup besar. Sudah rapi. Kita checklist. Lalu kita klik lagi gambar kamera ini. Kita tambah gambar. Lihat penyimpanan. Dan lalu kita masukkan logo yang sudah kita buat tadi guys. Oke. Kita perkecil ukurannya. Seperti ini. Kita atur posisinya. Kita checklist. Kita checklist lagi. Lalu kita simpan. Dan kita bagikan di. Kita share dulu ya guys ya. Kita share lewat. Instagram. Kita atur posisinya. Next. Next. Bagikan. Kita lihat di galeri ya guys. Oke. Gambar yang kita edit tadi sudah masuk. Sekarang kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Yaitu ke. Peace art lagi ya guys ya. Dan kita akan memotong gambar ini. Menjadi lebih menarik. Untuk cover. Konten kita di youtube. Nah disini gue akan memilih. Pemotong yang sesuai dengan logo gue tadi. Nah seperti ini. Tinggal kita atur posisinya. Seperti ini. Kira-kira cukup. Ataupun cocok. Klik next. Lalu kita pilih warna. Sesuai dengan logo. Yang ada di luar garis logo kita guys. Warna merah ya guys. Sekarang kita ukur ketebalannya. Oke. Oke. Menyatu dengan logo kita. Sudah sekarang. Jika sudah. Mantap. Menurut kalian. Tinggal klik simpan. Lalu tinggal next. Simpan pribadi. Klik lagi buang. Karena gambar ini sudah masuk ke galeri kita. Kita lihat sudah masuk. Dan proses yang terakhir adalah. Kita harus masuk ke sketch-ah lagi. Memang kita harus bulat-balik. Tapi tidak terlalu sulit. Menurut gue. Jadi kita klik centang lagi. Kita klik kuas. Lalu last. Klik gambar kamera ini. Di sudut kiri. Tambah gambar. Lalu klik. Foto yang baru saja kita edit di piece art tadi. Nah ini foto. Dan logo yang akan mewakili. Konten video. Oke. Kita atur gambarnya. Mantap. Segini pas. Kita tinggal checklist. Oke. Rapi. Sekarang kita checklist lagi. Kita simpan. Lalu kita. Untuk lebih mudahnya sih. Kalau menurut gue. Kita langsung simpan saja ke kartu SIM ya guys ya. Pindahkan. Klik OK. Oke. Berkas sudah masuk ke galeri kita. Kita coba lihat. Di album. Oke. Seperti yang kalian lihat. Ini hasil akhir. Dari foto mini yang kita buat. Dan di luar sudutnya. Itu adalah warna putih semua. Dan. Langkah terakhir adalah kita masuk ke. Creator studio. Lalu kita pilih video. Yang akan kita ganti. Oh salah guys. Sorry guys. Ini dia. Kompilasi. Video. Mancing strike. Ikan lele. Oke. Kita ganti. Edit. Gambar mini. Ubah. Nah tinggal kita klik. Oke. Pas. Kan guys. Klik pilih. Lalu simpan. Oke. Proses terakhir sudah selesai. Dan kalian lihat. Gambar mini. Pada video kompilasi. Kompilasi video mancing. Strike ikan lele ini. Berubah menjadi lebih. Kreatif. Lebih keren. Dan lebih. Enak dilihat. Gimana guys. Semoga tutorial. Gambar mini. Untuk. Sample konten. Video kita di youtube ini. Berguna dan bermanfaat. Untuk kalian semua. Jika menurut kalian. Video ini berguna. Jangan lupa share. Karena kita perlu. Berbagi ilmu. Kepada semuanya. Sub indo by broth3rmax